oke sir kembali lagi bersama gue saya aku sebelum kita ke pembahasan dalam hitungan 321 kalian sudah like dan subscribe ya 321 terima kasih untuk kalian sudah like dan subscribe tidak perlu berlama-lama lagi kita langsung ke pembahannya let's go oke tiga ide konten agar video kalian FVP di tiktok yang pertama adalah tantangan dance atau biasa juga orang bilang joget-joget di tiktok ya ya kalian buatlah tantangan tarian yang sederhana yang dapat diikuti oleh banyak orang ya kalau bisa kalian tambahkan sound-sound yang lagi tren untuk mendukung video kalian agar supaya FVP nah contohnya seperti ini ini hanya joget-joget saja tapi yang like sampai 1,8 M 2 M jadi ini referensi buat kita juga saya dan kalian untuk membuat satu konten dan saya rasa dipikiran kalian sudah ada gambaran untuk ide yang pertama ini Oke kita lanjut ke ide konten yang kedua yang kedua adalah tips and trick trik ini banyak dicari audiens ya baik di YouTube ataupun di tiktok bahkan di platform-platform yang lainnya ya lebih banyakan saya lihatnya di YouTube ataupun tiktok ya kalian buatkan atau berikan tips and trick dalam bidang tertentu yang mungkin berguna bagi banyak orang misalnya ya tips and trick agar supaya anak bisa belajar lebih get lagi nah itu contoh ya tinggal kalian kembangkan sendiri dengan kreatifitasnya kalian saya rasa ini gampang banget dan sudah ada di gambaran kalian karena saya yakin kreatifitas kalian di atas rata-rata semangat dan akan ke ide konten yang ketiga atau yang terakhir ya menurut saya pribadi ini gampang banget karena di channel saya ini saya membuat tentang konten ini yaitu tentang ide konten komedi atau video komedi ya Nah ini ini gampang banget menurut pribadi saya ini gampang banget karena kalau saya pelajari di tiktok ya hanya ada dua hal untuk mengembangkan konten kita yang hal yang pertama yaitu apakah konten kita ini memberikan informasi dan hal yang kedua apa konten kita ini memberikan hiburan dan untuk konten komedi ini saya rasa masuk di memberikan hiburan cuma sekarang banyak juga sih yang konten komedi dibarengi dengan promosi atau penjualan produk ya Nah itu terserah dari kreatifitasnya teman-teman ya saya rasa dari tiga gambaran ide konten tadi sudah ada yang masuk di kepala kalian karena saya rasa kalian itu adalah orang-orang yang kreatif ya jadi buatlah klip video yang ada unsur komedinya atau mungkin mungkin rekreasikan momen-momen lucu atau juga bisa buatkan sketsa kecil yang menghibur ya Oke selamat mencoba semoga video kalian FIP di tiktok nah itu tadi tiga ide konten agar sepa video kalian FIP di tiktok sebelum meranjak ini ada buku trik konten dari nol sampai FIP disini banyak master pembelajaran yang bisa kita dapat untuk membuat suatu konten sampai FIP ya yang minat silahkan ketik di kolom pencarian tiktok nama akun ini atau bisa lihat di deskripsi di video ini kalaupun ada yang belum dapat ini silahkan komen di kolom komentar video ini Oke sampai jumpa di video selanjutnya see you bye-bye selamat menikmati